Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat tenag dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan canang saya Salam tenag salam ngeri tetap semangat Pada kali ini Kawan saya berada di kandang Ini yang punya Tengah Mempersiapkan pakar Untuk menu hari ini Siang atau kah sore kita Tanya nanti Assalamualaikum mas Waalaikumsalam Perkenalkan namanya siapa mas Namanya Bisa di Bilang ini sering dikatakan Juli lah Mas Juli Ini ngomong-ngomong sampean masih bujang apa Sudah punya keluarga Sudah punya keluarga Kalau Tentang ternak kambing ini udah Berapa tahun sampean Baru kurang lebih satu tahun Satu tahun Oke Kalau Ini jenisnya Apa ini mas sampean ini Braiding apa fetening ini Kalau Untuk saat ini Bisa dibilang Bisa dikatakan apa ya Pengemuan Ataupun ngebok lah Oh ngebok Berarti fetening Tapi ini ada anakan juga disini ya Ya ke depannya Kedepannya nanti Braiding juga kita siapkan tempatnya Ini totalnya ada berapa kambingnya ini Untuk saat ini 31 ekor 31 ekor Wih banyak banget ini Lumayan Lumayan Kalau dulu awalnya berapa Kalau dulu awalnya bertahap sih itu Mulai dari dua ekor Ke enam ekor Terus kemudian Naik pas waktu haji 2021 ya Itu dua belas ekor Oh berarti bertahap gitu Terus Ini Nanti Rencananya ini Pakai momen Nggak ngeluarinnya ini Jual ya Kalau Sampai saat ini ya Kalau ada orang mampir Ya monggo Kalau Kiranya ada yang cocok kan Cuman Kalau tujuannya ini memang Untuk Apa ya Untuk nanti Di lebaran haji Oh gitu Berarti targetnya Nanti lebaran haji Iya bener Biasanya kan Kalau lebaran haji Itu harganya Naik gitu mas ya Kalau ini Mengenai pengobatan Biasanya sampai Menggunakan apa Kalau misalnya cacingan itu Menggunakan obat apa Kalau kita memang Siapkan kemarin Dari saran-saran Dari temen sih ya Kita siapkan Obat Injeksi Itu pakai Workmatin Sama Kalau untuk vitaminnya sih ya Yang biasanya lah Yang biasa dipakai Oke Kalau Waktu Pertama kali Mendatangkan itu Biasanya gimana Perawatannya Sampaian ada Pernah ini Ngalami kendala Enggak Kalau memang ketika ada Bahan baru Masuk ya Kita Standbaikan dulu Di bawah Awalnya sih Mau Gimana ya Kita mau buat Kandang untuk karantina Khusus Jadi kalau ada Yang datang baru Kita karantina Di situ Untuk satu minggu Tapi karena tempatnya Belum siap Jadi paling kita Taruh bawang Untuk satu malam Terus kemudian Kita injeksi Pakai vitamin Kemudian kita naikkan Oh gitu Itu proses Nah itu Kapan kita bisa belajar Kalau misalnya Indukan Ataupun bahan Yang baru masuk ke kandang Kita itu Prosesnya seperti itu Itu Kalau itu Kenapa Misah seperti itu Apa itu Kandang karantina Itu kandang darurat Itu mas Kandang darurat Masuknya disini Udah gak muat Iya bener Oh gitu Awalnya kan Banyak juga Yang mampir Terus nyari Apa ya Bahan-bahan Untuk AKK Atau Potongan Makanya kita siapin lah Setidaknya dua ekor Satu ekor Kita siapin Oke Jadi setiap Ada orang mampir Itu gak kecewa Pasti Adalah pilihan Kan gitu Terus Gak fokus itu mas Gak fokus ya Iya Sampai kok bisa Ini idenya Dari siapa ini Kok bisa senang Sama kambing ini Kalau Awalnya sih Itu Gimana ya Gak Ini sih Spontan Spontan Iya Awal cuman dari Sekedar ngobrol-ngobrol Masalah pakan Katanya temen itu kan Pernah sharing Gimana sih caranya Buat Vermetasi Terus kemudian Gimana caranya Supaya mendapat Apa Mesin Cacah Dari Bantuan lah Seperti itu Oke Nah jadi dari situlah Punya inspirasi Cobalah Saya juga Bisa kok Buat pakan fermentasi Kan seperti Nah ngomong-ngomong Masalah pakan ini Sampai menggunakan Pakan fermentasi juga ya Ya Ampas tahu Kalau disini Ampas tahu berapa ini Kalau Ini kemarin dapat 30 per karung 30 ribu Per karung Terus ini kalau Bisa tahan Berapa hari Ampas tahu ini Alhamdulillah 4 karung ini Kita masukkan dalam Tong Ini bisa satu bulan Masih bagus Masih bagus ya Masih bisa kita Masih bisa Terus nanti Waktu Ngasih pakan Waktu ngasih pakan Ini Di aplikasinya Ini dicampurkan Sama onggok Seperti itu Ya kalau kita Karena ini Untuk Apa ya Ngirit lah Gitu Jadi onggok Sama Dicampur Sama Ampas tahu Itu Kalau onggok ini Sampai sini Berapa harganya Ini Kalau ini Kemarin Dapat 320 Per ton Per ton Sudah sampai sini Sudah sampai sini Ini belinya Dimana Ini Kemarin Dari Lambung Timur Lambung Timur Kalau sementara sih Belum ngambil Dari pabrik Langsung Belum Jadi kita Masih melalui Perantara Masih melalui Perantara Kalau ini Mengenai Bang pakan Sampain ada Bang pakannya Alhamdulillah Ada Rumput Apa itu Biasanya Daun singkong Sudah siap Panen Terus Kemudian Daun jati Di sekeliling Ini Sudah panen Oh ini Ada kejahan Juga Ada rumput Odot Juga Di sana Sama Itu Rambanannya Itu daun jati Legumnya Keren Keren Mantap Nah nanti Ini mungkin Kalau untuk fermentasinya Ini Fermentasi Apa ini Daun singkong Oke Ini udah berapa hari Ini Ini lebih dari Satu bulan Lebih satu bulan Kemarin Sudah sempat Dibuka Ada teman Pengen Berarti Kalau dibuka Ada gasnya Gitu Keluar gasnya Oke Oh ini Ini kawan Ini fermentasi Daun singkong Campurannya Apa ini Ini Cuma buat penutup Oh Cuma buat penutup Agar angin Nggak Keluar Oh iya Baunya Baunya Tapi Aromanya Aromakas Dari fermentasi Ini Aromak Tapi Kalau ini Dikasihkan Udah positif Mau Mas ya Positif Positif Ya Positif Mau Kita Coba 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 Tes Kawan Ini Oh Iya Ini Ciri-ciri Kalau fermentasi Yang berhasil Seperti ini Aromanya Khas fermentasi Baunya Tapi Kambing Juga Pasti Lahap Tuh Ciri-cirinya Yang berhasil Jadi Buat Hanya Untuk Sekedar Cadangan Untuk Sementara Ini Sebenarnya Kalau Cadangan Kalau Kita Waktu Waktu Kepada Gitu Terus Agar Fermentasi Ini Bisa Berhasil Itu Kuncinya Gimana Mas Kuncinya Kedap Udara Kedap Udara Terus Obatnya Sampen Apa C itu Kalau Untuk Sementara Ini Paling Cuman Garam EM4 Sama Tetes Sama Tetes Terus Dicampurkan Jadi Satu Gitu Terus Ini Sekarang Sampen Mau Ngasih Pakan Ini Ngasih Pakan Oke Kalau Pakannya Berapa Kali Sehari Kalau Untuk Pagi Kita Full Jadi Kalau Siang Ini Kita Tidak Menakar Jam Paling Jam Jam Siang Tinggal Kontrol Kalau Memang Perlu Kita Tambah Tapi Kalau Memang Kambingnya Lagi Males Makan Ya Mungkin Tidak 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 Sekarang Dua Hari Sekali Ada Ada Tambahan Khusus Mengenai Minumnya Itu Paling Campur Garam Campur Garam Aja Yudah Sekarang Kalau Mau Dikasih Pakan Saya Juga Mau Lihat Ini Kamping Kamping Yang Mau Makan Ini Kawan Oh Nah Jadi Ini Ada Onggo Onggo Ini Ada Yang Sering Ditanyakan Onggo Ini Ampas Dari Singkong Yang Udah Diambil Saripatinya Ini Bisa Dikatakan Ini Limbah Limbah Dari Pabrik Nah Kalau Ampas Tahu Mungkin Pasti Semua Sudah Paham Kalau Ampas Tahu Ya Limbah Dari Hasil Pembuatan Tahu Nah Jadi Seperti Itu Ini Dikasih Air Apa Ini Mas Kita Tes Ini Tetes Kita Kasih Tetes Berarti Ini Kayak Mirip Mirip Seperti Combor Comboran Gitu Ya Comboran Ya Cuman Nggak Sampai Basah Nggak Terlalu Cair Banget Gitu Ini Cuman Segedar Basah Itu Aja Lembab Seperti Apa Istilahnya Itu Pasta Jadi Nggak Basah Juga Tidak Kering Itu Ini Agak Susah Yang Baru Ini Mas Yang Baru Belajar Baru Dateng Baru Dateng Ya Oh Ya Biasa Contohnya Itu Ada 5 Ekor Masih Malu Malu Kucing Kalau Biasa Kalau Baru Berat Dateng Itu Baru Dateng Itu Ya Penyesuaian Kandang Penyesuaian Pakan Nah Biasa Itu Nanti Kalau Biasanya Biasanya Beberapa Minggu Atau Berapa Hari Mas Itu Biasa Dalam Penyesuaian Itu Biasanya Kalau Memang Cepet Paling Cepet Itu Tiga Hari Udah Bisa Udah Mau Makan Tapi Kalau Masih Malu Malu Itu Biasanya Sampai Satu Mingguan Satu Minggu Oke Kawan Kita Lihat Kambingnya Ini Kambingnya Disini Pala Hitam Pala Hitam Pala Hitam Kalau Jenisnya Kambing Apa Ini Kalau Ini Katanya Masih Turunan Kali Gesing Ini Berarti PE Semi PE Gitu Tuh Makan Ini Kalau Pakan Ini Misalnya Di Aplikasikan Ke Kambing Ini Braiding Itu Pengaruh Nggak Alhamdulillah Mas Ini Awal Dateng Kita Nggak Tahu Hamil Atau Enggak Kita Nggak Tahu Jadi Waktu Itu Malah Jocong Fermentasi Juga Terus Kemudian Pas Akhir Dia Hamil Kita Kenalkan Sama Onggo Alhamdulillah Nggak Apa Ini Anak Berarti Dateng Kesini Dikiran Nggak Hamil Nggak Tahunya Malah Ini Lahiran Disini Oke Fermentasinya Malah Lebih Jocong Kalau Katanya Sihkan Fermentasi Itu Pengaruh Tapi Alhamdulillah Tapi Ternyata Nggak Ini Anakannya Cuman Sayangnya Cewek Semua Oh Ini Betina Betina Semua Tapi Sewaktu Waktu Ada Hijauannya Juga Sampen Bongkar Waktu Hajian Itu 2021 Oh Gitu Berarti Sekali Bongkar Sekali Bongkar Tapi Nggak Semua Nggak Semua Cuman Berapa Kemarin 6 Ekor 6 Ekor Dari 12 Ekor Kita Ngeluarin 6 Ekor 6 Ekor Itu Yang Sudah Masuk Kurban Gitu Mas Ya Ini 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 Kalau Yang Gede Ini Harganya Berapa Kira Kira Ini Mas Yang Mana Itu Kisaran Diangka 5 Juta Mas Kisaran 5 Juta Minimal 5 Juta Ini Ya Oke Karena Ini Udah Ini Semi Semi PE Juga Ini Pala Hitam Semi PE Tingginya Ini Udah 80 Up Ini Kasian Mas Susah Makannya Oh Kenapa Sampai Mundur Oh Ya Betul Tapi Ini Kalau Panjang Kebelakang Berapa Ini 1 Meter Berapa 1 Meter 30 1 1 Karena Lehernya Panjang Ini Palungannya Kurang Kurang Panjang Maju Kedepan Sini Terlalu Besar Kambingnya Ini Oke Mas Terima kasih Mas Antas Ilmu Yang Disampaikan Mudah Mudah Tenangnya Sukses Selalu Kambingnya Sehat Dan Tambah Kemuk Kemuk Video Saya Kali Ini Mudah Mudah Bisa Bermanfaat Itu Harapan Saya Jangan Lupa Dukung Untuk Like Comment Subscribe Dan Salam Tenang Salam Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi